Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Video yang akan Anda saksikan kali ini adalah Video saya tentang paparan saya ketika mengisi Webinar di Matematika Nusantara Celacak Dengan topik assessment kurikulum merdeka Ada pun kerangka dari video saya ini adalah Ada tiga yang pertama adalah orientasi Tentang kurikulum merdeka Yang kedua pembahasan tentang assessment Baik assessment formatif dan sumatif Sekaligus perbedaannya Dan yang ketiga kita akan membahas tentang Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Oke marilah kita bersama-sama menuju ke TKP Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sekalian Yang saya hormati Kepala BPMP Jawa Tengah Atau yang mewakili Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Celacak Kepada pemurus MN Celacak Kepada pengawas MN Celacak Yang saya banggakan Alhamdulillah Kepada hari ini Siang ini Kita masih bisa bertatap virtual Dengan izin Allah tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa Sehat walafiat Sehingga patut hari ini kita Mensyukuri Segala nikmat yang telah kita Peroleh dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Kalau sekalian Izinkan dulu saya Menyampaikan share screen Izin bertanya Bisa dilihat paparan saya Belas Pak Pak Ya Alhamdulillah Bisa Barangkali nanti Ini sekitar 30 menit ya Kita Saya paparkan Materi tentang asismen Selanjutnya Kita akan Berdiskusi Bersama-sama Kita tanya jawab Barangkali tidak hanya saya Yang menjawab Barangkali Bapak Ibu Yang Nanti punya pengetahuan lebih Ya Dari para peserta Itu juga boleh Ikut membantu Bersama-sama Mendiskusikan Materi hari ini Terima kasih Oke saya Play dulu Jadi Bapak-bapak sekalian Seperti yang Diagendakan bahwa Hari ini Kita membahas Tentang Asismen Kurikulum Merdeka Nah Sebelum Kita Bicara Tentang asismen Barangkali sekalian Kita ingat kembali ya Tentang Apa sih Pengertian kurikulum ya Karena Dari kurulum ini Dari pengertian ini Maka nanti Kita akan tahu Bahwa Asismen itu Merupakan bagian Daripada Kurikulum Kurikulum adalah Seperangkat Rencana Dan Pengaturan Mengenai Tujuan Isi Dan bahan pelajaran Serta Cara yang Digunakan Sebagai Perdoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelajaran Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan Tertentu Nah Dari definisi ini Saya tandai Yang Saya kasih Warna kuning ya Di dalam kurikulum itu Di dalamnya itu Menyangkut Tujuan Menyangkut Isi Dan Menyangkut Perdoman Pendenggaraan Kegiatan Penelajaran Jadi Yang namanya Kurikulum itu Tidak sebatas Materi Tidak Sebatas KD Kalau dalam Kurikulum Kurikulum 13 Misalkan Kurikulum itu Tidak sebatas Misalkan Matematika Yang diajarkan Adalah Misalkan Trigonometri Di dalam Trigonometri Yang dipelajari Tentang Sines Cosines Di dalam Statistika Yang dipelajari Adalah Min Median Modus Di dalam Peluang Yang diajari Adalah Terkemungkinan Tidak Sebatas Materi Seperti itu Ya memang Benar Itu materi Itu sebagian Dari Kurikulum Benar Tetapi Yang namanya Kurikulum Itu Tidak sebatas Materi Tapi kadang-kadang Kita mengartikan Kurikulum Itu sempit Materi Yang kita Ajarkan Itulah Yang disebut Kurikulum Padahal Yang namanya Kurikulum Itu tidak Sepatas Itu Oke Materi Kurikulum Itu di dalamnya Ini Di sini Ini ada Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Nah Di dalam Pedoman Itu Ada Yang namanya Yang namanya Pembelajaran Itu Di dalamnya Juga Include Dengan Assessment Atau Penilaian Jadi Kurikulum Itu Terkait Dengan Assessment Atau Penilaian Terkait Juga Dengan Proses Pembelajaran Karena Ini Perdoman Penyelenggaraan Ini termasuk Di dalamnya Perdoman Pembelajaran Dan juga Perdoman Assessment Karena Assessment Itu Terkait Dengan Pembelajaran Nah Dengan Demikian Kurikulum Itu Yang Kalau Saya Tegaskan Adalah Komponennya Satu Tenang Isi Isinya Seperti Apa Yang Kemudian Bagaimana Cara Menyampaikan Isi Itu Nah Ini Akan Terkait Dengan Standar Proses Setelah Isi Itu Disampaikan Bagaimana Cara Menilai Ini Terkait Dengan Standar Penilaian Atau Assessment Nah Dari Isi Kemudian Proses Cara Menyampaikannya Dan Cara Menilai Itu Akan Dibingkai Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Ya Nanti Tujuannya Seperti Apa Ya Sekarang Namanya Profil Pelajar Pencasila Nanti Pada Gilirannya Seperti Tujuan Punca Adalah Tujuan Pendidikan Nasional Jadi itulah Jadi komponen Kuri Kelunggu Ada Empat Satu Isi Kedua Proses Menyampaikan Isi Yang ketiga Cara Menilai Yang keempat Adalah Tujuan Yang Hendak Dicapai Nah Dengan Demikian Asesmen Itu Menjadi Penting Juga Asesmen Itulah Nanti Yang Kita Bahas Di Sesi Kali Ini Oke Sebelum Membahas Tentang Asesmen Saya Ingatkan Kembali Tentang Tentang Struktur Kurikulum Merdeka Jadi Sebelum Kita Membahas Asesmen Kita Pahami Dulu Konteksnya Kita Pahami Dulu Secara Utuh Seperti Apa Si Kurikulum Merdeka Nah Kurikulum Merdeka Itu Kalau boleh Digambarkan Itu Hanya Dalam Satu Gambar Seperti Ini Yang Di Dalamnya Itu Ada Yang Namanya Profil Pelajar Pancasila Nah Semua Kegiatan Apapun Kegiatan Intraguriculer Kegiatan Extraguriculer Kemudian Budaya Sekolah Kegiatan Extraguriculer Itu Semuanya Harus Bermuara Kepada Pusatnya Yang Berada Di Tengah Tengah Yaitu Profil Pelajar Pancasila Misalkan Kalau Bapak Ibu Anak Anak Itu Kotong Royong Mempersukan Ruang Kelas Itu Sebagai Kebiasaan Nah Kebiasaan Itu Di Dalamnya Pasti Ada Kotong Royong Di Dalamnya Itu Pasti Melatih Anak Kuman Diri Nah Itu Salah Satu Budaya Sekolah Yang Juga Untuk Mencapai Profil Belajar Pancasila Kegiatan Ekstrakurikuler Misalkan Pramuka Nah Pramuka Itu Juga Mengajarkan Anak Mandiri Nah Ketika Mengajarkan Anak Mandiri Itu Tentu Akan Menuju Profil Pelajar Pancasila Yaitu Komponen Yang Mandiri Nah Kemudian Di Sisi Kiri Ini Ada Namanya Kegiatan Intrakurikuler Nah Di Sebelah Kanan Ada Namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nah Intra Dan Ekstra Ini Bapak Sekalian Di Dalam Kurikulum 2013 Eh Di Dalam Kurikulum Merdeka Itu Diberikan Alokasi Khusus Jadi Kalau Pak Sekalian Ketika Kurikulum 2013 Itu Kan Juga Ada Yang Namanya PPK Penguatan Pendidikan Karakter Namun Di Dalam PPK Itu Hanya Include Terintegrasi Di Mata Pelajaran Sekadar Masuk RPP Dan Pembelajarannya Tidak Langsung Tetapi Kalau Proyek Ini Pembelajarannya Itu Terpisah Disendirikan Sebanyak Alokasi Waktunya Diberikan 25% Kurang lebih Nah Ini Bedanya Dengan Berhitung Merdeka Eh Dengan Berhitung 2013 13 Nah Bapak Sekalian Intra Dan Intra Dan Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila Ini Pengaturannya Itu Sudah Ditetapkan Oleh Keputusan Menteri Atau Kepemen Nomor 262 Garis M Garis M 2022 Silahkan Dibaca Bagaimana Detailnya Kepemen 262 Bisa Nanti Dijelaskan Masalah Intrakurikuler Dan Proyek Penguatan Pancasila Yang Namanya Kegiatan Pembelajaran Nanti Ini Ada Panduannya Ya Jadi Ketika Bapak Ibu Intrakurikuler Itu kan Basisnya Capet Pembelajaran Itu Semua Ada Panduan Pembelajaran Dan Akses Jadi Bapak Sekalian Kalau Kepengen Paham Secara Detail Jelas Nanti Boleh Dibaca Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Nah Begitu Juga Untuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Ini Juga Ada Panduannya Namanya Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebenarnya Kurikulum Sudah Dilengkapi Dengan Panduan Panduan Cuma Sayangnya Ada Banyak Buru Yang Mungkin Agak Enggan Membaca Mungkin Malas Membaca Sehingga Perdomuan Atau Panduan Panduan Itu Yang Sebenarnya Sudah Disiapkan Pemerintah Tidak Dibaca Sehingga Banyak Buru Yang Mengalami Kebingungan Nah Untuk Itulah Bapak Sekalian Hari Ini Sebenarnya Kita Membaca Sini Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Dan Baik Dalam Kegiatan Intragurikuler Maupun Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Oke Jadi Setelah Bapak Ibu Saudara Sekalian Paham Mengenai Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Yang Di Dalamnya Termasuk Ada Asesmen Maka Selanjutnya Kita Membahkas Tentang Asesmen Asesmen Ini Bapak Sekalian Ini Diatur Juga Di Dalam Standar Penilaian Seperti Kita Tahu Bahwa Standar Penilaian Yang Sekarang Yang Berlaku Itu Adalah Standar Permen Nomor 21 Tahun 2022 Yang Dulu Adalah Permen Nomor 23 Tahun 2000 Dan Itu Dinyatakan Tidak Berlaku Dicabut Yang Laku Adalah Permen Nomor 21 Tahun 2022 Nah Sebenarnya Secara Prinsip Standar Penilaian Atau Prinsip-prinsip Penilaian Itu Dari Kurikulum Perdahulu Sampai Kurikulum Sekarang Itu Tidak Ada Bedanya Sebenarnya Tidak Ada Bedanya Cuma Kadang-kadang Itu Kita Dari Prinsip-prinsip Itu Ada Yang Lupa Ada Yang Tidak Serius Kita Kerjakan Maka Sebenarnya Setiap Kurikulum Itu Prinsipnya Tentang Penilaian Atau Atau Hampir Sama Bahkan Lulut Dikatan Sama Tidak Berubah Yang Berubah Itu Teknik Bagaimana Melaksanakan Kurikulum Melaksanakan Atau Itu Yang Sering Kita Lupakan Nah Ini Saya Bacakan Dari Pasal Tiga Ya Prosedur Penilaian Hasil Belajar Pestadid Itu Meliputi A Perumusan Tujuan B Pemilihan Dan Untuk Pengembangan Instrumen C Pelaksanaan Penilaian D Pengolah Penilaian Dan Pelaporan Penilaian Nah Sama Seperti K13 Kurikulum 2006 KTSP Sama-sama Kayak gini Yang namanya Penilaian Itu Ya Mesti Adalah Tahapan Tahapan Yang Mulai D Berubah Tujuan Sampai Dengan Pelaporan Hasil Penilaian Dalam Untuk Rapor Nah Berikutnya Penilaian Penilaian Sampai Dengan Pasar Delapan Berbentuk Penilaian Formatif Dan Sumatif Sebenarnya Terminologi Ini juga Sudah Ada Sudah Ada Dari Zaman Dulu Yang namanya Penilaian Formatif Dan Sumatif Ini pun Bukan Hal Baru Tetapi Kita Hanya Penyegaran Seperti Apa Penilaian Formatif Seperti Apa Penilaian Sumatif Yang Kadang-kadang Itu Ada Beberapa Konsep Yang Kelewatan Maka Sebenarnya Kurikulum Baru Itu Mengingatkan Ini loh Yang perlu Dikerjakan Kembali Jangan Dilupakan Sebenarnya Prinsip-prinsip Itu sudah Ada Sejak Kurikulum Yang Oke Selanjutnya Saya Buatkan Bagian Seperti Ini Assessment Itu Terdiri Dari Dua Macam Ada Yang Namanya Assessment Formatif Dan Assessment Sumatif Asessment Formatif Ini Juga Dibedakan Menjadi Dua Lagi Yaitu Assessment Di Awal Pembelajaran Dan Assessment Di Proses Pembelajaran Jadi Ada Dua Macam Formatif Dan Sumatif Kalau Sumatif Ini Menilai Hasil Belajar Sumatif Menilai Hasil Belajar Kalau Awal Pembelajaran Itu Untuk Mengetahui Kebutuhan Belajar Kalau Di Tengah Tengah Atau Proses Untuk Menilai Kemajuan Belajar Jadi Gampang Dingat Kalau Di Awal Namanya Kebutuhan Untuk Mengetahui Kebutuhan Belajar Di Tengah Tengah Atau Proses Untuk Mengetahui Kemajuan Belajar Tetapi Kalau Yang Di Akhir Atau Sumatif Ini Untuk Mengetahui Hasil Belajar Nah Untuk Awal Pembelajaran Dan Proses Pembelajaran Ini Dua-duanya Disebut Assessment Formatif Jadi Formatif Dua macam Di awal Dan Di tengah Yang Di akhir Namanya Sumatif Nah Akhir Ini Banyak 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 Macem-macem Di akhir Apa namanya Topik Pembelajaran Itu juga Boleh dilakukan Sumatif Atau Beberapa Topik Pembelajaran Itu juga Disebut Sumatif Atau Di akhir Semester Dari Beberapa Satu Materi Satu Semester Itu juga Sumatif Jadi Di akhir Ini Banyak Di akhir Satu Satu Topik Beberapa Topik Atau Seluruh Topik Dalam Datu Semester Itu Disebut Dengan Penilaian Atau Assessment Formatif Oke Sekarang Apa sih Perbedaan Formatif Dan Sumatif Nah Dilihat Dilihat Dari Tujuannya Sekarang Tujuan Dari Formatif Itu Ini Untuk Meningkatkan Muntu Belajar Tetapi Kalau Sumatif Mengetahui Hasil Belajar Misalkan Kalau Kita Ngajar Di Tengah Tengah Post Pembelajaran Artinya Dalam Satu TP Sekarang Istilahnya TP TP Mengganti Istilah KD Kalau Dulu Satu KD Sekarang Satu Satu TP Jadi Kalau Dulu Satu TP Satu KD Belum Selesai Kita Nilai Di Tengah Proses Itu Tujuannya Apa Untuk Mengetahui Mutu Belajar Kalau Mutu Belajar Ini Berarti Berkaitan Dengan Dua Hal Apakah Tujuan Pembelajaran Yang Sudah Kita Ditanangkan Itu Kira-kira Sudah Sampai Mana Dikuasai Oleh Sesua Itu Dari Sisi Sesua Dari Sisi Guru Ketika Kita Melakukan Asun Formatif Ketika Pencapaian Tujuan Pembelajaran Itu Belum Tercapek Secara Optimal Maka Guru Itu Harus Melakukan Refleksi Sehingga Mutu Belajar Menjadi Semakin Bagus Jadi Inilah Kalau Ditinjau Dari Tujuan Tujuan Asun Formatif Untuk Meningkat Mutu Belajar Tapi Kalau Sumatif Itu Mengetahui Hasil Belajar Apakah Setelah Proses Pembelajaran Belum Langsung Selesai Kita Nilai Apakah Sudah Tercapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Yang telah Kita Tetapkan Di Awal Berarti Untuk Mendapatkan Hasil Belajar Kata Kuncinya Untuk Mengambil Nilai Rapor Yang kedua Kaitan Dengan Nilai Nah Untuk Formatif Tidak Sebagai Pertimbangan Nilai Rapor Dan Sumatif Sebagai Pertimbangan Nilai Rapor Nah Waktu Pelaksanaannya Formatif Di Awal Dan Di Dalam Proses Pembelajaran Di Awal Atau Dalam Proses Tapi Kalau Sumatif Itu Di Akhir Pembelajaran Ketika Sudah Selesai Itu Perbedaan Formatif Dan Sumatif Nah Kalau Sekalian Ini Teknik Teknik Assessment Kalau Di Berikulum 13 Itu kan Antara Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Itu kan Dibada-bedakan Misalkan Kalau Pengetahuan Itu Dinilai Dengan Tes Dengan Pisan Pengetahuan Kalau Keterampilan Diuji Dengan Apa Unjuk Kerja Dengan Apalagi Dengan Orgak Dengan Apalagi Keterampilan Dan Lain Sebeginya Nah Sekarang Karena Kita Tidak Lagi Mengenal Mengenal Nilai Keterampilan Tidak Lagi Mengenal Nilai Sikap Karena Di Dalam Keterampilan Merdeka Holistik Tidak Dipisah Pisah Antara Nilai Sikap Nilai Pengetahuan Dan Nilai Keterampilan Nanti Ketika Sesuah Mendapatkan Nilai Itu Ke 80 Atau 90 Atau 95 Ketika Anak Mendapatkan 95 Misalkan Itu Berarti Sikapnya Sudah Bagus Pengetahuan Sudah Bagus Keterampilannya Sudah Bagus Tidak Perlu Lagi Dipisah Seperti Kulikulum 2013 Nah Teknik Teknik Itu Tetap Tetap Ada Cuma Nanti Teknik Ini Akan Kita Cocok Yang Mana Misalkan Pengamatan Apakah Cocok Untuk Assessment Assessment Awal Apakah Tes Cocok Untuk Assessment Awal Apakah Assessment Diri Cocok Untuk Assessment Proses Atau Hasil Atau Sumatif Maka Nanti Kita Akan Menyesuaikan Misalkan Pengamatan Pengamatan Assessment Asesmen Awal Misalkan Asesmen Awal Itu Kan Tujuannya Untuk Mengetahui Kebutuhan Belajar Nah Kebutuhan Belajar Ini Bisa Jadi Gaya Belajar Atau Sejauh Mana Kemampuan Awal Sesua Nah Untuk Mengetahui Kemampuan Awal Ini Kita Tidak Harus Melakukan Uji Tidak Harus Melakukan Tes Tidak Harus Dari Pengamatan Mungkin Mungkin Juga Bisa Atau Dari Dokumentasi Misalkan Dokumentasi Dari Nilai Rapor Sebelumnya Maka Akan Kita Tahu Kemampuan Awal Sesua Itu Seperti Apa Atau Dari Hasil Ulangan Ulangan Topik Terdahulu Itu Juga Bisa Dipandang Sebagai Teknik Untuk Melakukan Assessment Assessment Awal Nah Nah Dari Sekian Ini Bapak Sekalian Nanti Akan Kita Sesuaikan Kira-kira Teknik Ini Cocok Yang Mana Untuk Assessment Assessment Awal Assessment Process Sama Assessment Diakhir Atau Sumatif Nah Seperti Ini Kira-kira Misalkan Assessment Formatif Di awal Pembelajaran Itu Bisa Menggunakan Pengamatan Wawancara Tes Dokumentasi Atau Wisner Pengamatan Bagaimana Jadi Ketika Kita Sebelum Mengajar Itu Sebelum Mulai Membelajaran Bisa Anak-anak Kita Amati Jadi Pengamatan Itu Akan Kita Tahu Ternyata Anak-anak Itu Misalkan Apa Namanya Masih Sejauh Ini Kemampuannya Nah Kalau Mau Lebih Dalam Lagi Maka Lakukan Wawancara Wawancara Bisa Menggali Bakat Bisa Menggali Minat Gitu Kan Bisa Menggali Silahkan Kulaman Patika Bagaimana Ketika Kamu Belajar Matematika Apakah Kamu Senang Apakah Kamu Pernah Mengalami Kesulitan Apakah Kamu Sudah Menguasai Ini Dan Ini Nah Itu Sebagai Wawancara Bisa Juga Dipakai Sebagai Teknik Untuk Assessment Awal Nah Tes 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 Ini Beda Lagi Dengan Pre-test Kalau Pre-test Itu Kan Untuk Untuk Menguji Yang materinya Itu Sama Dengan Yang Akan Kita Ajarkan Tetapi Kalau Tes Awal Ini Bukan Pre-test Tujuannya Untuk Mengetahui Materi Materi Prasarat Contoh Misalkan Gini Kalau Kita Mengajarkan Perkalian Untuk Anak Untuk Belajar Perkalian Anak-anak Kan Perlu Belajar Dulu Tentang Penjumlahan Jadi Tidak Mungkin Anak Diajar Perkalian Ketika Penjumlahannya Itu Belum Memadai Maka Kita Tes Dulu Tentang Penjumlahan Sebagai Bekal Nanti Untuk Mengajar Perkalian Nah Bisa Juga Dengan Dokumentasi Dokumentasi Ini Bisa Nilai Rapor Misalkan Kita Ngajar Kelas Kelas 7 Nanti Rapor Kelas 6 Itu Bisa Kita Lihat Misalkan Si A Nilai Matematikanya Jelek Si P Nilainya Bagus Nah Dari Sini Ini Bisa Juga Menggambarkan Kemampuan Awal Nah Dokumentasi Bisa Juga Kita Ambil Dari Nilai Tes Sebelumnya Gitu Ya Dari Tes Sebelumnya Kita Juga Bisa Mengetahui Kemampuan Awal Siswa Nah Berikutnya Asesmen Informatif Yang Dilakukan Di Proses Pembelajaran Ini Bisa Juga Pengamatan Asesmen Diri Asesmen Antar Teman Sejawat Asesmen Diri Yang Misalkan Anak-anak Itu Diberikan Semacam Checklist Misalkan Misalkan Kemampuan Ini Apakah Dia Sudah Menguasai Belum Menguasai Atau Masih Kurang Itu Bisa Anak-anak Melakukan Asesmen Diri Nah Dari Asesmen Diri Nanti Itu Bisa Kita Oh Ternyata Si A Materi Ini Belum Belum Bagus Si B Materi Sudah Sudah Bagus Itu Bisa Menggunakan Asesmen Diri Bisa Juga Dengan Pengamatan Pengamatan Misalkan Kita Ngajar Ketika Anak Diskusi Ketika Mengerjakan Di Papan Tulis Maka Kita Bisa Melakukan Pengamatan Tingkat Penguasan Anak Dan Lain Sebagainya Nah Begitnya Asesmen Sumatif Ini Bisa Menurutkan Tes Produk Unjuk Kerja Potepolio Penugasan Dan Sebagainya Bagus Kalian Ini Juga Tidak Bagu Jadi Yang Saya Tuliskan Disini Juga Ini Bukan Hal Yang Bagu Misalkan Formatif Harus Pakai Ini Tidak Sumatif Harus Pakai Ini Tidak Tetap Wakudik Merdeka Itu Fleksibel Apapun Teknik Penilaian Boleh Kita Gunakan Asalkan Cocok Oke Lanjut Nah Sekarang Bagaimana Dengan Penilaian Harian Penilaian Akhir Semester Penilaian Akhir Tahun Yang Selama Ini Yang Sudah Kita Pakai Terminologi Terminologi Sudah Kita Pakai Apakah Istilah Ini Masih Bisa Kita Pakai Ya Tentu Saja Masih Bisa Istilah Istilah Ini Tidak Harus Kita Buang Nah Penilaian Harian Itu Sebenarnya Sumatif Tetapi Tingkatnya Hanya Satu KD Kalau dulu Kalau sekarang Satu Tujuan Pembelajaran Atau Beberapa Tujuan Pembelajaran Nah Kalau Penilaian Akhir Semester Ini Juga Sumatif Sebenarnya Tetap Bisa Kita Pakai Penilaian Akhir Tahun Atau Yang Akhir Semester Kenap Tetap Saja Bisa Kita Pakai Ini Pun Juga Penilaian Sumatif Memang Kalau Kurikulum 13 Penilaian Formatif Itu Memang Tidak Begitu Kentara Istilahnya Tidak Begitu Menonjol Yang Menonjol Itu Adalah Hanya Ulangan Ulangan Atau Penilaian Sumatif Nah Untuk Formatif Formatif Ini Sekarang Bapak Ibu Diingatkan Kembali Oleh Kurikulum Bahwa Kita Jangan Hanya Melakukan Penilaian Sumatif Jangan Hanya Harian Jangan Hanya Semester Jangan Hanya Akhir Tahun Di Awal Dan Di Proses Itu Juga Perlu Kita Lakukan Inilah Yang Mungkin Selama Ini Kita Nah Berikutnya Kita Bahas Kriteria Ketertapian Tujuan Pembelajaran Yang Namanya Pembelajaran Itu kan Ada Tujuannya Misalkan Siswa Mampu Menyelesaikan Masalah Persamaan Limier Misalkan Itu Namanya Tujuan Pembelajaran Nah Tujuan Pembelajaran Itu Apakah Tercapai Atau Tidak Itu Harus Dibuat Kriteria Nah Kriteria Itu Itu Adalah Disebut Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Perlu Dipahami Bahwa KKTP Ini Secara Secara Konsep Itu Berbeda Dengan KKM Kalau KKM Itu kan Berupa Angka Ada Kata-kata Minimal Nah Kata-kata Minimal Itu Memang Angka Tetapi Kalau Kriteria Kriteria Ini Konsep Dasarnya Itu Bukan Angka Bukan Angka Walaupun Nanti Di Dalam Itu Memang Tidak Terlepas Dengan Angka Tetapi Konsep Frame Itu Bukan Angka Nah Saya 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 Apa Namanya Jelaskan Dulu Kriteria Itu Apa Contoh Misalkan Misalkan Kriteria Suami Yang Baik Kriteria Suami Yang Baik Satu Misalkan Kaya Misalkan Satu Kaya Dua Berpendidikan Nah Kaya Dan Berpendidikan Ini kan Bukan Angka Jadi Merupakan Penjelasan Deskripsi Jadi Kriteria Suami Yang Baik Misalkan Satu Kaya Kemudian Berpendidikan Ini sama Sekali Bukan Angka Tetapi Penjelasan Kata-kata Deskripsi Yang Menunjukkan Kriteria Suami Yang Baik Nah Tetapi Nanti Ketika Istilah Batasan Kaya Ini juga Perlu Diperjelas Kaya Seperti Apa Misalkan Punya Mobil Dua Punya Rumah Satu Maka Akan Berkaitan Dengan Angka Nah Misalkan Berpendidikan Itu Batasan Seperti Apa Misalkan Minimal S1 Itu Disebut Batasan Berpendidikan Jadi Kriteria Ini kan Tidak Tidak Sekadar Angka Tidak Sekadar 80 Misalkan Tidak Sekadar 70 Tapi Gambaran Keseluruhan Penjelasan Penjelasan Yang Untuk Memenuhi Ketercapaian Sesuatu Nah Disini Adalah Ketercapaian Tidak Belajaran Misalkan Misalkan Lagi Kriteria Kenaikan Kelas Nah Supaya Dekat Nah Apakah Kriteria Kenaikan Kelas Itu Apa Disana Hanya Melulu Angka Tentu Tidak Disana Nomor Satu Apa Dua Apa Tiga Apa Empat Apa Jadi Detail Itu Namanya Kriteria Jadi Bukan Berupa Angka Tetapi Di dalam Kriteria Memang Tersakut Dengan Angka Tetapi KKTP Tidak Semata Mata Hanya Angka Oke Contohnya KKTP Ya Satu Untuk Mengetahui Apakah Setadidik Berhasil Mencapai Tujuan Pembelajaran Jadi Itu Kriteria Itu Untuk Mengetahui Dibandingkan Nanti Nilai Anak Dengan Kriterianya Dua Dikembangkan Saat Pendidik Merencanakan Assessment Yang Dilakukan Saat Pendidik Menyusun Perencanaan Pelajaran Tentang Modul Ajar Atau RPP Jadi KKTP Itu Diintegrasi Dengan RPP Atau Dengan Modul Ajar Jadi Tidak Ada Lagi Yang Namanya KKTP Mata Pelajaran Tidak Ada KKTP Matematika 80 Bukan Itu Jadi 80 Bukan KKTP Merupakan Penjelasan Atau Deskripsi Tentang Kemampuan Apa Yang Perlu Ditunjukkan Didemonstrasikan Sebagai Bukti Bahwa Ia Telah Mencapai Tujuan Pembelajaran Tidak Dijalantik Menggunakan Angka Mutlak Misalkan 75 80 Tetapi Jika Dibutuhkan Diperkenankan Menggunakan Interval Nilai Ini Katakunya Di sini Merupakan Penjelasan Atau Deskripsi Tentang Kemampuan Apa Yang Perlu Ditunjukkan Didemonstrasikan Teridik Dalam Sebagai Bukti Bahwa Ia telah Mencapai Tujuan Nah Jelasnya Seperti ini Misalkan Misalkan Ini Tentang Apa Tentang Laporan Misalkan Anak-anak Dikatakan Menguasai Tentang Tentang Laporan Apa Kriterinya Satu Laporan Menunjukkan Kemampuan Penulisan Teks Eksplanasi Dengan Runtut Nah Ini namanya Kriteria Ini namanya Kriteria Jadi bukan Angka Kemudian Laporan Menunjukkan Hasil Penguatan Yang Jelas Ini Juga Bukan Angka Laporan Menceritakan Pengalaman Secara Jelas Jadi Kriteria Dikatakan Anak Itu Menguasai Dalam Pembuatan Laporan Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Empat Ini Disebut Dengan Kriteria Nah Kriteria Nanti Itu Disini Diberi Kategori Apakah Memadai Apakah Belum Nah Kemudian Nanti Setelah Kriterian Dibuat Maka Dibawahnya Ini Diberi Keterangan Lagi Bahasa Tadi Dianggap Mencapai Tujuan Pembelajaran Jika Minimal Tiga Kriteria Memadai Jika Ada Dua Kriteria Masuk Katal Tidak Tuntas Maka Perlu Dilakukan Intervensi Agar Pencapaian Besar Bidik Ini Bisa Di Perbaiki Nah Yang Paling Bawah Ini Disebut Dengan Batas Tuntas Batas Tuntas Seperti Apa Bila Sudah Minimal Tiga Ini Memadai Misalkan Satu Dua Tiga Memadai Yang keempat Tidak Memadai Itu Berarti Tuntas Kalau Misalkan Hanya Nomor Satu Dan Nomor Dua Yang Memadai Berarti Belum Dikatakan Tuntas Inilah Yang Disebut Dengan KKTP Bukan Sekedar Angka Tapi Kalau KKM Sekedar Angka Misalkan Lopan Puluh KKM Tetapi Disini Tidak Sekedar Angka Walaupun Nanti Berkaitan Dengan Angka Misalkan Tadi Ini Misalkan Tiga Kan Ini Empat Seluruhnya Empat Tiga Kriteria Tuntas Berarti Tiga Dibagi Empat Itu Berarti 75% Itu Kalau Kita Kita Kaitkan Dengan Angka Jadi Konsepnya Itu Bukan Angka Tapi Nanti Ketika Menunjukkan Batas Itu Memang Berkaitan Dengan Angka Nah Ini Contoh Yang Bentuk Rubrik Tadi Memadai Tidak Memadai Ini Kategorinya Dibagi Empat Satu Belum Berkembang Layak Dan Yang Terakhir Sudah Berkembang Ini Namanya Kategori Jadi Intinya KKTP Itu Ada Kriterianya Sekian Kebawah Ada Kategorinya Yang Kategori Sontal Dengan KKM Karakteristik Perbedaianya KKTP Itu Dibuat Per RPP Atau Per Pokok Bagasan Atau Per Topik Ya Tidak Ada Lagi Nanti KKTP Permata Pelajaran Bentuknya Bisa Kualitatif Bisa Kualitatif Kalau KKM Kan Pasti Kualitatif 80 75 Tapi Kalau KKTP Tidak Bentuknya Kualitatif Atau Kuantitatif Nah Cara Menentukan Kalau KKM Itu Kan Memperhatikan Intak Intik Sesua Kompleksitas Dan Daya Dukung Tetapi Kalau KKTP Tidak Perlu Memperhatikan Tiga Komponen Itu Nah Penggunaannya Kalau KKM Itu Kan Dipakai Untuk Kriteria Kenaikan Kelas Tapi Kalau KKTP Ya Tidak Ada Keharusan Dipakai Untuk Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Tidak Ada Keren Berarti Boleh Boleh Dipakai Boleh Juga Tidak Jangan Disana Tidak Ada Ketentuan Bahwa KKM Itu Sebagai Batas Minimal Untuk Kenaikan Kelas Tetapi Boleh Juga Dipakai Karena Tidak 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 Ada Keterangan Dipakai Atau Tidak Berarti Itu Boleh Dipakai Boleh Tidak Untuk Menentukan Kriteria Kenaikan Kelas Oke Sekarang Laporan Hasil Belajar Ini Yang Namanya Pembelajaran Itu Ada Assessment Ada Laporan Belajar Nanti Yang Bentuknya Adalah Rapor Ini Ini Poinnya Pengolahan Hasil Penilaian Sebagaimana Dimasuk Dalam Pasal 3 1 D Dilakukan Dengan Menganalisis Sejarah Kuantitatif Dan Atau Kualitatif Terhadap Data Hasil Pelasanaan Penilaian Jadi Nilai Itu Bisa Kualitatif Bisa Kuantitatif Nanti Hasil Akhirnya Bisa Berupa Angka Dan Atau Deskripsi Nah Atau Itu kan Kalau orang Matematika Pasti Paham Boleh Dipilih Salah Satu Boleh Dipilih Dua-duanya Berarti Angka Saja Boleh Deskripsi Saja Boleh Angka Dan Deskripsi Itu Juga Boleh Oke Sampai Disini Paparan Saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Kalau Belum Dipahami Marilah Kita Berdiskusi Saya Stop Dulu Apa Namanya Share Screen Saya Saya Akhiri Dulu Ya Saya Kembalikan Ke Pembu Acara Dulu Dulu